Halo om bro, apa kabar? Semoga kabar om bro selalu sehat. Nah hari ini di kanan kiri gue sudah ada helm lokal yaitu dari RSP mas bro. Sebelumnya gue pernah nge-review RSP yaitu SP300 dan FF500. Nah hari ini gue akan unboxing mas bro, unboxing helm lokal dari Indonesia. Kenapa gue pilih RSP? Karena RSP ini merupakan helm lokal yang banyak mempunyai keunggulan mas bro. Yang pertama, dia memiliki sertifikat internasional dan nasional yaitu DOT, SNI, dan ICE mas bro. Yang kedua, dia memiliki harga yang sangat kompetitif mas bro. Yang ketiga, ini yang paling penting, dia pernah dipakai oleh orang nomor satu di Indonesia, yaitu Pak Jokowi di Mandalika. Gue sangat tertarik karena emang benar-benar helm ini good quality. Nah om bro, mulai kita kepoin nih kedua helm ini. Dari tampilan luarnya, helm ini sudah kelihatan bagus ya mas bro. Di dominasi warna putih di area depan dan di area belakang ini ada warna hitam dan putih. Untuk tampilannya oke banget. Kebetulan, yang gue beli hari ini yaitu helm RSP SP300, dua-duanya RSP SP300 mas bro. Namun yang membedakan yaitu dari warnanya. Yang pertama, warna hitam glossy, yang satu laginya yaitu RSP SP tipe karbon grafik. Nah untuk di bagian luarnya, di sini ada tulisan model RSP300, ada warna yaitu black glossy dan ukuran. Lalu di sini ada logo dari RSP itu sendiri. Di sini ada standar, brand standar dari negara Indonesia dan internasional. Jadi lengkap sekali ya, RSP ini merupakan brand lokal yang memiliki sertifikat internasional dan nasional. Oke kita langsung aja yuk, kita unboxing seperti apa dalamnya dan apa aja yang ada di dalam ini. Nah yang menariknya lagi, ini di bagian atasnya nih. Ada kata-kata yang menarik, di sini ada tertulis when helmet made passion. Yang artinya ketika helm bertemu passion, jadilah RSP SP300 mas bro. Oke, langsung saja kita unboxing. Unboxing seperti apa dalamnya mas bro. Apakah ada yang menarik di sini? Wow, 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 wow. Kita angkat. Oh dikasih double, apa ini namanya teh? Double bubble apa? Saya nggak tahu namanya ini bubble apa. Kita langsung saja. Wow, keren bro. Ini bener-bener mantep sekali. Ini singkirkan dulu, sorry. Ini tampilan dari sarung helmnya. Di sini ada warna hitam, merah dan hijau. Lalu di sini ada RSP. Wih, mantep. Buka langsung ya. Wow, dikasih double. Apa ini namanya? Saya lupa lagi. Supaya aman. Wow, ini warna hitam glossy mas bro. Udah dilengkapi dengan spoiler. Wih. Hitam glossy. Warnanya sangat matching. Gue suka banget warnanya hitam. Karena gue suka warna hitam. Karena warna hitam ini merupakan warna yang sangat gagah sekali. Kalem tapi pun gagah. Ini udah double fisher. Lalu di sini ada penahan kaca helm. Kelihatan nggak? Agar tidak kelepasan. Ih, enak banget pas bukanya. Dengar. Tutupnya. Ih, mantap. Lanjut mas bro. Kita lanjut unboxing helm kedua. Yaitu masih tetap sama. RSP, SP300. Namun yang membedakan dari segi warnanya mas bro. Yaitu carbon graphics. Langsung saja kita kepohin yang satu ini. Kita buka. Set. Uh, masih tetap sama. Seperti yang tadi. Tidak ada apa-apa. Cuma ada double top seperti kayak gini. Kita singkirkan dulu. Singkirkan dulu. Biar aman dan nyaman. Masih tetap sama. Dia memiliki sarung helm. Dengan kombinasi warna hitam, merah, dan hijau. Lalu di sini ada RSP. Terus ada kata-kata ini. Ketika helm bertemu dengan fashion. Jadilah RSP300. Atau RSP, SP300. Kata-katanya keren. Ini ukurannya besar. Ukuran apa bro? Ini. Ukuran L. Karena dipakai oleh sang kameramen. Yaitu Bro Asep. Jadi ukurannya menggunakan ukuran L. Dia besar banget. Jadi yang gini pakai helmnya gede. Wih, lebih keren ini bro. Keren, keren. Asli. Mantep. Wow. Keren. Keren banget ini. Keren. Asli bro. Ini beda ini spoilernya. Ini berwarna hitam bening. Hitam bening tuh. Hitam tapi agak semacam smoke-smoke kayak gitulah warnanya. Tuh beda dengan yang RSP warna hitam glossy. Tuh spoilernya. Dia menggunakan spoiler yang agak kelihatan nggak? Tuh kelihatan nggak? Agak seperti warnanya. Drag smoke. Iya, drag smoke. Lebih keren mana? Sorry. Keren mana? Keren mana? Keren mana? Ini helm gue. Ini helm Bro Asep. Sama-sama helm dengan tipe RSP SP300. Nah, mas bro. Perlu mas bro ingat ya. RSP SP300 ini merupakan helm lokal yang memiliki kualitas yang sangat bagus dan sertifikat yang sangat oke sekali. Sekaligus dia memiliki tiga sertifikat, mas bro. Jadi, mas bro nggak perlu khawatir menggunakan helm ini. Yang paling menguntungkan dia menggunakan dede ring. Jadi, lebih aman dan lebih kuat. Untuk kualitas materialnya pun oke. Dengan berat sangat ringan. Yaitu 1,3 kg. Tidak membuat kepala kita menjadi pusing kalau menggunakan ini, mas bro. Nah, om bro. Seperti inilah RSP SP300. Ini hitam glossy dan ini karbon grafik. Ini warnanya emang keren sekali. Apa yang kita dapatkan dari unbox ini? Yaitu 1 buah helm plus dengan pishore dan kitab-kitab seperti ini, mas bro. Nah, jujur saja. Kenapa gue pilih RSP? RSP ini merupakan brand lokal. Yang paling penting itu brand lokal. Karena gue merupakan orang Indonesia. Jadi, harus mencintai produk Indonesia. Ya, inilah bukti gue cinta sama produk Indonesia. Yaitu RSP, mas bro. Nah, kedua. Kenapa gue pilih helm yang half-face? Karena gue orangnya tidak ribet, mas bro. Dan gue juga tidak perlu yang full-face. Karena gue jarang-jarang reading, mas bro. Jadi, pilihlah helm yang sesuai dengan kebutuhan, mas bro. Ya, inilah kebutuhan gue helm half-face. Karena gue sering jalan-jalan santai, siang, sore, apalagi malam. Jadi, mudah dan nyaman saat digunakan. Nah, untuk om bro yang tertarik dengan RSP, silahkan lihat deskripsi video ini, mas bro. Nanti di situ ada info-info pemesanan dan info-info dari produk-produk ini. Saya atas nama pribadi, mohon pamit. Salam otomotif. Terima kasih telah menonton!